Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Bang Agambi Channel Agam Dada Di kesempatan kali ini gue seneng banget Karena gue akan unboxing mainan Yang sudah gue tunggu bertahun-tahun Yes, gue udah nunggu ini dari 2009an lah ya Karakter ini gue sangat-sangat-sangat Sangat pengen banget punya mainannya Dan akhirnya Hasbro Marvel Legends Meluarin mainan dari karakter ini Dalam rangka Marvel Infinity Saga Akhirnya dibikin juga Happy Murgah Ya, dan ini adalah Seris Infinity Saga pertama gue guys Jadi, di 2021 ini Hasbro Marvel Legends itu Ngeluarin seris The Infinity Saga Ya, biasa lah ya Karakter-karakter lama yang belum sempet dibuat Dibuatlah sama Marvel Legends Demi apa? Pemicuan Jadi ada banyak banget karakter-karakter Seperti Thanos Iron Man dibikin lagi Captain America Thor Bahkan Quicksilver dari Age of Ultron Itu pun dibikin di seris Infinity Saga ini Dan yang bikin gue bete adalah Happy Hogan dibikin Tupac sama Iron Man Midas Seat Iron Man yang paling gak penting Dan sialnya Happy Hogan bikin Tupac sama si Iron Man ini So, langsung aja kita lihat secara detail dari boxnya dulu Baru kita cek action figure-nya seperti apa Let's go! So guys, ini dia Marvel Legends The Infinity Saga Seris Iron Man 3 Ada Happy Hogan dan Midas Jadi kalau kita lihat secara detail Ada logo Marvel Studios Iron Man 3 Di sini ada Warning Di sini ada Legends series Ini logo Marvel Legends-nya Lalu di sini ada action figure-nya Kelihatan ada Midas dan Happy Hogan Aksesoris-nya juga kelihatan dari luar Di bawahnya ada logo Marvel Studios lagi The Infinity Saga logonya Ya, dan ada tulisan Hasbro Lalu ada logo Hasbro hitam Lalu ini desainnya ada titik-titik gini Yang gue kira tadi kotor guys Ternyata emang desainnya gini Di sisi samping ada logo Infinity Saganya Terus ini ada visual dari Avengers ya teman-teman ya Di bawahnya ada icon Avengers Di sisi samping ada icon Avengers sama persis Terus ini ada karakter Avengers lagi Tapi berbeda dengan sisi satunya Dan ada logo Marvel Studios dan Infinity Saga Dan di sisi belakangnya ini ada poster dari film Marvel Studios Iron Man 3 teman-teman Ada logo Marvel Legends-nya juga di sini Dan ini ada keterangannya ya Happy Hogan Kalau teman-teman pengen tahu Bisa langsung pause aja sekarang ya Langsung dibaca So, itu dia Gue mau langsung buka figure pastinya ya Kita cek dulu action figure-nya Dan ini dia teman-teman Kelihatan ya Aksesorisnya minim sekali Dengan harga yang cukup mahal 1 juta gini doang teman-teman Kalau nggak gara-gara Happy Hogan Gue nggak bakal beli nih Sumpah Dan seperti biasa Karena ini mainan baru Sebelum gue review lebih detail Ada baiknya Gue hirup-hirup dulu ya Kangen juga nih Hirup Marvel Legends Let's go So, langsung aja Tanpa basa-basi Gue akan hirup-hirup Mainan Marvel Legends ini Kangen banget Hirup mainan baru Marvel Legends ya Apalagi Tupac Langsung 2 mainan Sekaligus Let's go Bismillahirrahmanirrahim Wow Baunya itu kayak sepatu baru guys Baunya seperti ini Sumpah Baunya tajam Tapi enak banget guys Oke, so langsung aja Kita review action figure-nya Lebih dekat Let's go Oke guys So, ini dia Happy Hogan dan Midas Langsung aja kita lihat Secara detail Dari Midas-nya dulu deh Oke guys Ini dia Iron Man Midas Mark 21 ya Ceritanya dilapisin emas gitu Cuman kalau versi Hasbro Ini kayak plastik biasa ya Kita lihat Ini ada Fiturnya bisa dibuka Seperti ini teman-teman Ininya juga Bagian belakangnya Tuh Ya Not good enough Gue sih agak kurang puas ya Dengan Midas ini Lalu dapet 2 pasang efek And then dapet 2 pasang tangan teman-teman Dan ini efeknya bisa dicolok di tangannya ya Jadi ini repulsornya gitu ya Bisa sebagai menembak Atau kalau lagi mau terbang Ini bisa diganti juga nih Tuh Seperti ini ya Udah gitu aja Jujur aja Gue gak terlalu Suka sama Iron Man ini Jadi Gak tau nih Mau gue jual murah aja deh Coba langsung ditawarin ya Teman-teman ya Untuk si Midas ini Please Jangan minta giveaway Karena gak bakal gue kasih Jual murah aja Jual murah ya Langsung aja ini dia Happy Hogan Inceran gue banget dari dulu ya Gue nunggu banget Kapan ini Happy Hogan dibikin action figure-nya Dan akhirnya dibikin Walaupun satu set dengan Midas yang tidak penting Jadi langsung aja kita lihat secara detail teman-teman Dan ini dia mukanya Mirip banget ya Cukup merepresentasikan Happy Hogan atau Jon Favreau Jadi selain dia itu adalah aktor pemeran Happy Hogan Dia juga sebagai director di film Iron Man pertama Director juga di series Mandalorian Jadi emang orang pinter ya Selain acting Tapi bisa jadi sutradara Atau nge-direct film juga Cuman nih kalo diliat-liat lagi Mukanya mirip menteri BUMN teman-teman Erik Thohir Jadi mirip Erik Thohir sih Ya Allah Lihat ya Ini emang Hasbro Marvel Legends Kampret banget ya kualitasnya Headscope-nya bagus banget Untuk seukuran mainan harga ratusan ribu teman-teman Dibandingkan dengan SAF Wow I like it a lot Keren sekali Lihat detail sculpt-nya Sculpt rambutnya itu ya Tuh Lihat ada garis-garis kecil Berasa banget curly-nya Like it a lot Nice Dan ini di bagian belakang Gas-nya ada aksen-aksen kerutan-kerutan gini Which is salah satu part dari action figure Yang gue suka ya teman-teman ya Jadi kayak asli gitu Keren banget Secara badannya juga cukup bulky Ya lumayan Ini dia bagian kakinya Polos aja Terus dia tipe celananya yang gombrong gitu ya Bukan yang slim fit teman-teman Lihat ya Dia tuh pake celananya model gombrong ya Kayak om-om banget tuh Keren sih ini Sculpt baru ya Untuk mainan berjas Marvel Legends Really good Sepatu pantopolnya juga keren Nice And then ada satu aksesoris lagi Handphonenya Erik Thohir Handphonenya Happy Hogan maksudnya ya Lihat nih Pokoknya lagi ada telpon masuk gitu Tau diinget-inget di Ironman 3 Dia tuh jadi asistennya Paper Pots Detailnya cukup nice Di belakangnya gak ada kamera ya teman-teman ya Agak kurang detail berarti Langsung aja sekarang gue mau coba artikulasi Dari kepala Pastinya bisa 360 derajat Menengok ke atasnya segini Ke bawahnya segini Bisa nehi-nehi aca-aca Duh Bener-bener kayak Pak Erik Thohirnya udah jauh Jadi gak enak megang kepalanya Untuk tangannya segini jauh Ada artikulasi bisa 360 derajat keteknya Ada biceps juga disini Nice Double joinnya segini teman-teman Untuk tangannya bisa diputer Bisa ke atas ke bawah Pada porosnya Oke lalu ada di bagian torsonya Bungkuk segini jauh Ke belakangnya segini jauh Nice cukup nice Di pinggangnya bisa diputer 360 derajat ya Kakinya bisa segini Ada artikulasi paha disini Oke Menendang ke depan Ke belakangnya segini aja Double join maksimal segini Cuman agak sedikit aneh ya Kelihatan Apa ya Kayak kotak gitu kakinya Lalu di ujung kaki Seperti biasa Kalau Marvel Legends bisa cedera Angkel Tuh seperti ini Au Sakit banget ya Ke atasnya sedikit aja Ke bawahnya bisa maksimal segini Dia bisa balet teman-teman Untuk midasnya juga sama Cepet aja ya Bisa diputer Ke atasnya segini Ke bawahnya sedikit aja Tangannya patah Eh patah copot Tangannya copot Tangannya bisa segini jauh Nice Bisa diputer 360 derajat Ini armor bahunya Begini ya Tuh Menempel seperti ini Lalu ada biceps pastinya Nice Siku nya segini jauh Tangannya untuk yang ini Muter aja ya Tuh muter gini aja Kalau yang mengapal Bisa diputer juga Bisa ke atas Ke bawah sedikit ya Ke bawahnya bisa lumayan banyak Ke atasnya nyangkut ya Aduh copot lagi Anj** Pendeng di torsonya bisa diputer Bungko ke depan Ke belakang lumayan banyak Ini tadi di belakangnya Ada armornya lagi Yang bisa dibuka ya Udah gue coba tadi Tuh Not bad Bagian kakinya segini jauh Ada artikulasi lagi di paha Bisa diputer Iya betul Menendang ke depan Segini Menendang ke belakang Lumayan Artikulasi lututnya lumayan Lalu artikulasi kakinya Bisa ke atas Dan ke bawahnya sedikit aja Mentok sama armor betisnya Temen-temen ya Terus bisa cedera engkel juga Pastinya Kalau diperhatikan Dilihat-lihat Ya nice juga sih ternyata ya Tidak sejelek itu ya Mohon maaf ya Midas Tadi udah gue hina-hina di awal Perbandingan dengan Hasbro Marvel Legends Snake Fury Versi muda Perbandingan dengan Hasbro Marvel Legends Loki Versi Disney Plus Dan ini perbandingan dengan Marvel Legends Iron Man Mark 7 Ya jadi sebenernya Dia mirip banget Dengan Mark 7 Temen-temen Ini bener-bener Hanya di repaint aja ya Dari kaki Sampai kepala Semuanya Percis Sama Percis Temen-temen Dan ini dia yang ditunggu-tunggu Perbandingan dengan S.I.Vigoart Singko Juseo Kamen Rider Bang Decade Loh ini kok beda tempatnya dimana ini Eh ada Pak Eric Tohir Apa kabar Pak Seneng bisa ketunggu apa Ini salamannya kok gak berhenti-berhenti ya Bismillah komisaris So guys itu tadi review S.I.Vigoart Marvel Legends The Infinity Saga Happy Hogan Dan Iron Man Midas Mark 21 Jadi gimana menurut kalian Worth it gak sih beli 2 pack ini Sekarang sih pasarannya Gua liat itu Infinity Saga tuh lagi Atau masih tinggi ya Untuk 2 pack ini masih Di atas 1 juta dikit lah Apalagi 2 pack yang lain gitu ya Ada Iron Man sama Tenos Final Battle itu juga lumayan tinggi tuh 1 juta 200an Ada Captain Marvel Sama Paper Pot Iron Rescue tuh juga lumayan tinggi Tapi ini yang paling murah sih ya 2 pack ini Karena seperti yang udah gua liatin tadi Aksesorisnya sedikit Karakternya juga gak gimana-gimana banget ya Cuman gua emang ngefans banget nih Nama John Fevo ini ya Sama si Happy Hogan Kalo gua dapet di Greenland Toys Harganya gak nyampe 1 juta Alhamdulillah Cuman 900 ribuan aja Linknya ada di deskripsi Akhir kata jangan lupa Di like, share, dan subscribe Channel keberadaan Share terus ke temen-temen kalian Biar temen kalian ikut terinfo Dan keracunan juga pastinya Jangan biarkan lu keracunan sendiri ya By the way Gua lagi nyoba settingan baru Gimana menurut kalian? Komen di bawah Untuk 2 pack ini Bisa gua kasih skor 7,5 Gak terlalu Bagus lah ya Karena Kurang puas aja gitu Karena ditandemin sama si Midas Kalo skor dari kalian repa Langsung komen di bawah Semoga review ini bermanfaat Bisa jadi bahan pertimbangan Temen-temen semua Mau beli mainan ini Atau sekedar Nostalgia aja Ke Ironman 3 Tidak apa-apa Sampai ketemu di video berikutnya Bangga pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ayo, ayo, ayo Yang Midasnya dijual Ayo Boleh kakak Midasnya kakak Boleh kakak Ini masih baru Baru buka Langsung review Langsung dijual Silahkan Kalian cari harga terendah Di marketplace Gua kasih di bawah itu sedikit ya Sampai jumpa